Pembeli setepat pada pukul 00.00 dini hari tadi, jenazah Panji Hilam Syah, putra Menteri Susi Puji Astuti, dimakamkan di pemakaman keluarga di Pangadaran. Isatangis Susi Puji Astuti tidak terhindarkan melihat putra tercintanya berada di peti mati. Almarhum dikenal sebagai sosok yang periang dan penyemangat ibunya saat meniti karir di dunia perikanan. Setelah sempat terpunda beberapa jam, jenazah almarhum Panji Hilmansa, putra sulung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti, tiba di Masjid Besar Pangadaran. Dengan pengawalan ketat aparat, jenazah dibawa ke dalam masjid besar untuk disolatkan. Ratusan keluarga, teman maupun warga sekitar datang untuk ikut membuahkan jenazah. Panji Hilmansa merupakan anak sulung Susi Puji Astuti yang mengetahui bagaimana ibunya berjuang merintis menjadi pengusaha bidang perikanan. Tidak jarang Hilmansa selalu diajak oleh ibunya belanja ikan untuk mengenuhi kebutuhan usahanya. Tidak haran kepergian Hilmansa meninggalkan duka mendalam bagi Susi Puji Astuti. Panji Hilmansa adalah anak pertama dari Susi Puji Astuti dan Yoyo, sementara kedua anak lainnya yaitu Nadine Kaisar dan Alvi Safiyar masih menuntut ilmu di luar negeri. Sementara satu orang cucu dari almarhum bernama Arman masih berumur 10 tahun. Eko Setia Budi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat.